Jepang dilaporkan bakal mengembangkan dan memproduksi rudal jelajah dan rudal balistik secara massal. Percepatan produksi rudal ini disinyalir menjadi langkah Jepang untuk menghadapi ancaman serangan dari China dan Rusia. Namun di satu sisi, rencana tersebut akan melanggar aturan ekspansi militer pasukan bela diri Jepang yang dibatasi secara konstitusional pasca Perang Dunia II. Kekhawatiran mengenai ancaman China sendiri semakin meningkat saat lima rudal balistik milik Beijing jatuh di perairan yang jaraknya kurang dari 160 km dari Jepang pada bulan Agustus lalu. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebut Korea Utara adalah ancaman bagi Tokyo. Rudal jelajah milik Jepang ini, rencananya juga akan diproduksi massal. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang juga meminta anggaran untuk mengembangkan rudal jenis lain, termasuk rudal hulu ledak hipersonik. Namun pihak Kementerian Pertahanan Jepang tidak memberi gambaran rinci terkait kisaran harga dan banyaknya senjata yang akan diproduksi. Selain memproduksi rudal dan amunisi, Jepang juga berencana untuk mengembangkan pertahanan cyber, kemampuan perang elektromagnetik, dan juga mengembangkan ilmu luar angkasa. Jepang juga mengembangkan pertahanan jepang. Jepang juga mengembangkan pertahanan jepang. Terima kasih telah menonton!